Pemerintah Indonesia meminta negara-negara Islam bersinergi dan saling bekerja sama untuk memajukan perekonomian dunia. Bagi Indonesia, keberadaan negara-negara Islam merupakan pasar potensial ekspor mengingat banyak produk Indonesia yang berkualitas dan halal. Pemerintah Indonesia mendorong negara-negara Islam untuk meningkatkan kerjasama dan saling bersinergi untuk memajukan perekonomian. Saat membuka sidang tahunan Asosiasi Kamar Degak Islam Dunia atau ICCIE, Pakil Presiden Nisukkala mengatakan negara-negara Islam di dunia memiliki potensi ekonomi yang besar dan punya tingkat kemajuan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, semua negara Islam harus bergabung dan bekerjasama untuk mencapai potensi maksimal. Ada negara yang mempunyai resursi yang baik dan mempunyai kekayaan yang banyak. Ada yang mempunyai kemampuan industri. Tapi ada juga yang kurang mempunyai teknologi, sumber alam dan juga hal-hal lainnya. Sehingga patut untuk mendapat suatu kerjasama yang baik di antara negara-negara Islam. Karena itulah maka dalam pertemuan ini, tentu hal-hal ini penting dibahas. Bagaimana kerjasama itu dapat membantu kemajuan daripada negara-negara bersama dan bagaimana kita menjalankan prinsip-prinsip keagamaan yang baik. Kadin Indonesia selaku tuan rumah sidang tahunan ICCIA ingin meningkatkan investasi dan ekspor-impor di antara negara-negara Islam. Bagi Indonesia, keberadaan negara-negara Islam merupakan pasar potensial ekspor mengingat banyak produk Indonesia yang berkualitas dan halal. Di bidang kosmetik, yang memang kita bicara yang syariah lah ya. Kemudian mereka juga nanya mengenai organik. Organik itu di kita ini syariah apa enggak? Kita kan biasanya mikir organik-organik, enggak pernah mikir syariah organik, tapi itu kemarin ditanyakan juga oleh mereka. Sekjen ICCIA Ahmed Mohyeldin Ahmed berharap pertemuan ini menjadi awal kerjasama yang berkelanjutan pada proyek-proyek investasi dan perdagangan antar negara Islam. Forum ini juga dapat dimanfaatkan untuk melihat potensi investasi di Indonesia. The resources in Indonesia is very sorted and big and the climate of investment laws and everything is very reasonable for us. Because of that, we want to start step to call all the investors in the Gulf countries and Arab countries to come and to see the chances which Indonesia had. Saat ini ekspor Indonesia ke negara anggota ICCIA baru mencapai 23 miliar dolar Amerika Serikat atau 5 persen dari total ekspor Indonesia. Dalam beberapa tahun ke depan, Kadin optimis, ekspor Indonesia dapat meningkat dua kali lipat. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Mutia Hawa, Metro TV. Terima kasih telah menonton!